Ya hati ya, kerajinan masjid ini gampang pecah. Bukan dibuat dari hati, tapi bohlam bekas, FEMS. Pengrajinnya ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, lampu bohlam dibersihkan dulu, lalu pisahkan pangkal bohlam. Setelah dipotong, buka bagian ujung bohlam untuk membuat bagian dalamnya. Hati-hati, kena tangan ya. Selanjutnya, masukkan pasir dan air, FEMS, untuk membersihkan bagian dalam bohlam sampai bening. Kalau sudah rapi, potong sebagai kebutuhan. Lanjut, rekatkan kaca, FEMS. Kemudian susun sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk membuat kerajinan ini, nggak usah buru-buru, FEMS. Butuh hati-hatian dan ketelitian supaya hasilnya bisa memuaskan hati. FEMS, semua bagian bohlam nggak cuma asal potong dan pasang aja. Ada juga bagian yang dibentuk dengan cara dibakar, seperti melengkapi bagian jendela ini. Cantik dan unik banget kan? Cocok nih mempercantik ruangan rumah kalian.